Terkait memang anjuran, larangan ya bukan anjuran lagi, tidak mudik, ini tentu memiliki dampak positif negatif. Kita harus sabar, semoga diberi kekuatan agar dapat sama-sama melewati pandemi ini. Tentunya dalam melakukan anjuran pemerintah tadi ada banyak dampak. Salah satunya adalah teman-teman sopir, kondektur, dan juga sejenisnya yang mereka terpaksa berkurang rezekinya di kala jelang Idul Fitri ini. Nah untungnya di kota Lok Suma W.A.C. di sana di saat pemberlakuan larangan mudik yang menyebabkan perekonomian teman-teman sopir menurun, teman-teman kepolisian, dan juga warga bahu-membahu untuk memberikan bantuan. Masya Allah ini luar biasa. Kita simak dalam liputan berikut ini. Peraturan larangan mudik lebaran 2021 menyebabkan animo calon penumpang bus antar-kota dan antar-provinsi di kota Lok Suma W.A.C. menurun tajam. Untuk memastikan warga mematuhi peraturan, polisi pun melakukan kunjungan dan pemeriksaan di terminal bus kota Lok Suma W itu. Malam pertama ini, kalau kita lihat dari kondisi semalam, kalau kami bilang ini bisa menurun drastis. Kalau kami anggap sama sekali seperti tidak ada pemberangkatan. Untuk saat ini kita lakukan malam ini, kemudian besok sudah tidak ada armada, namun kita pantau apabila memang ada dari medan masuk aja, kita lakukan hal serupa. Sementara sejumlah calon penumpang yang harus melakukan perjalanan karena kebutuhan mendesak, diwajibkan menjalani rapid test antigen sebelum diizinkan menaiki bus. Sangat takut, tapi sudah keluar hasil alhamdulillah. Negatif. Anjloknya jumlah calon penumpang akibat larangan mudik lebaran ini berdampak langsung pada kesejahteraan supir bus dan kondekturnya. Untuk meringankan beban mereka, pihak kepolisian setempat pun berinisiatif memberikan bantuan berupa paket sembato pada para awak bus dan kondekturnya. Kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudik selama kebijakan larangan mudik berlaku demi memutus penyebaran COVID-19. Mukhtaruddin melaporkan dari Loh Sumawi Aceh. Masya Allah, jadi Ramadan ini memang bulan yang baik dianjurkan untuk kita berbagi rezeki dan juga kebahagiaan. Nah, Ustaz ini mohon diingatkan lagi kita secara singkat terkait berbagai rezeki ini, mana yang wajib, mana yang sunah, ya kan ada yang zakat fitrah, ada sedekah, ada infak, dan sejenisnya. Ustaz. Namun meskipun sunah, tetap saja nilai dari ibadah harta ini amat sangat besar. Ada tiga keunggulan ibadah harta dalam agama kita. Yang pertama, ibadah harta itu menyempurnakan ibadah fisik. Ibadah fisik seperti sholat, kita butuh sarana ibadah, sarana sholat. Kita butuh sejadah sekarang ini atau pakaian kita yang suci. Itu adalah harta. Maka ibadah harta menyempurnakan ibadah fisik kita. Ibadah puasa tidak mungkin sempurna kalau tidak ada makanan berbuka atau makanan untuk dikonsumsi sahur. Dan itu adalah ibadah harta. Mereka yang tidak mampu berpuasa juga, boleh tidak berpuasa. Tapi dia membayar ibadah harta dalam bentuk fitrah, memberikan makan kepada fakir miskin. Dan itu juga ibadah harta. Ibadah harta bisa menjadi pengganti ibadah fisik. Dan ibadah harta ini luar biasa. Allah kekalkan pahalanya mengalir meskipun orang yang sudah meninggal dunia. Orang kalau sudah tidak sholat, tidak dapat pahala sholat. Tapi kalau dia tidak bersedekah ketika meninggal, namun sebelum meninggal dia bersedekah berwakaf, maka pahalanya terus mengalir. Itulah ibadah harta yang sangat istimewa. Khususnya di bulan Ramadan ini, Nabi mencontohkan bahwa beliau amat sangat dermawan di bulan Ramadan ini, bahkan sampai memberi hidangan berbuka. Kan hidangan berbuka itu variatif. Kalau yang mampu kotakan, menengah bungkusan. Yang tidak mampu plastikan. Berarti kan jumlahnya kecil plastikan, tapi tidak ada masalah. Karena bahasa Nabi-Nya bukan memberi makan, memberi hidangan berbuka. Kalau kita tanya, apa hidangan berbuka? Makanan kecil, makanan ringan. Berarti insya Allah semua orang mampu. Asalkan tadi kalau memang dia kemampuannya tinggi, silakan kotakan dengan bagus, kemudian diagihkan kepada yang tidak mampu. Atau jika pertengahan, ya bisa dengan bungkusan saja. Jika kalau tidak mampu lagi, insya Allah dengan plastikan pun memadai. Asalkan itu nanti dikonsumsi untuk hidangan berbuka orang berpuasa. Ini Ustaz beberapa kali menyebut bagi yang tidak mampu. Kalau misalnya saya lagi sholat maghrib di masjid, tiba-tiba dibagikan menu takjil, atau nasi bungkus, itu kan buat yang tidak mampu Ustaz bilang. Kalau saya menganggap saya masih mampu untuk membeli sendiri makanannya, itu hukumnya gimana Ustaz? Boleh nggak saya memakannya? Boleh. Nah, inilah kekhasan dari memberi hidangan berbuka. Yang penting kata Nabi, manfat to rasul iman. Siapa yang memberi hidangan berbuka kepada yang berpuasa? Nah, orang berpuasa itu kan macam-macam. Ada yang sedang melakukan perjalanan, seperti tadi Mas Jemi ya, dia datang ke masjid, kan dalam melakukan tugas kan perjalanan. Maka boleh mengkonsumsi hidangan berbuka yang disiapkan oleh pengurus masjid, atau orang-orang sekitarnya. Karena tidak dipersyaratkan bahwa kita memberikan hidangan berbuka kepada orang puasa yang tidak mampu. Tapi orang puasa yang mampu pun boleh. Nah, ini antara tetangga. Kita punya tetangga, dia akan berbuka puasa, kita siapkan kolaknya. Nanti tetangga ganti dengan misalnya es buah dan sebagainya. Dan disitulah terjadi ta'awun. Saling memberikan kebaikan, dan itu tanda bahwa kita ingin mencontoh sunnah Nabi SAW, memberi hidangan berbuka kepada siapapun boleh. Yang penting dia adalah so'im. Dia sedang menjalankan ibadah puasa. Ini jalankan lagi bulan Ramadan, Ustaz. Di komplek rumah saya. Jadi, masjidnya itu setiap surat Jumat, di akhir, selalu membagikan makanan kotak. Dan makannya juga kalau saya lihat, cukup premium gitu, Ustaz. Lauknya 4 satimat sempurna, ada buah, minumannya juga nikmat kalau saya lihat. Saya coba menghitung-hitung jumlah orang di masjid, misalnya 500. Yang tersaji, itu bisa melampau jumlah itu, Ustaz. Subhanallah. Nah, kalau dari logikanya hasilnya cukup ya. Nah, itu juga, kalau kita lagi-lagi merasa mampu untuk membeli makan siang sendiri, bagaimana sifatnya hukumnya, Ustaz? Ya, tentu kita berharap bahwa kita adalah termasuk yang memberi kebaikan. Meskipun suatu saat memang kita termasuk yang menerima kebaikan. Namun, kedua-duanya adalah sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Bisa jadi suatu saat kita memberikan kebaikan, atau suatu saat kita yang menerima kebaikan. Dan kita niatkan ketika kita menerima kebaikan, ya kita doakan kepada mereka yang memberikan kebaikan. Misalnya suatu saat saya sedang melakukan perjalanan, datang ke masjid, tiba-tiba ada yang memberikan makanan. Ya, kita harus menerima. Kenapa? Karena menerima, ya kebaikan orang itu hukumnya wajib. Kita mendapatkan kebaikan, kita terima hukumnya wajib. Tidak boleh menolak. Kenapa? Kalau menolak kita dianggap menolak rizki dari Allah SWT. Maka inilah kebaikan bersama. Kadang kita, termasuk yang memberikan kebaikan, bisa jadi kadang kita termasuk yang menerima kebaikan. Baik yang memberikan kebaikan berpahala, karena ia membantu sesamanya. Yang menerima kebaikan berpahala, karena dia menerima kebaikan orang lain, bahkan dianjurkan untuk mendoakan. Misalnya, Ajarakallah, semoga Allah memberi pahala atas apa yang Anda beri. Atau barakallah, semoga Allah memberkahi semua yang Anda beri kepada kami seluruhnya. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Rasul atau para sahabat ketika mereka sudah menunaikan, memberikan kebaikan kepada yang membutuhkan? Apakah mereka juga memberikan kebaikan kepada sahabat-sahabat yang dalam tanda kutip mampu tadi, Ustaz? Ya, jadi kalau zakat, babnya memang untuk 8 asnab di surat At-Toba ayat 60. Tapi kalau infak sodako, memang prioritasnya kepada yang tidak mampu. Namun boleh juga kepada siapapun, misalnya sahabat kita, kerabat kita. Karenanya ada lagi ibadah yang luar biasa, namanya hadiah. Kita bisa berbagi hadiah kepada siapapun, kepada saudara kita, kepada adik kita, kepada kakak kita, bahkan suami, boleh memberi hadiah kepada istri. Istri sebaliknya kepada suami, atau orang tua biasa memberi hadiah kepada anak. Ini anak pun boleh memberi hadiah kepada orang tuanya. Sifatnya mubah. Sifatnya mubah. Untuk apa? Kata Nabi, apa? Tahadu, tahadu. Kalian saling berbagi hadiah, maka kalian akan dikuatkan cinta. Kasih sayang di antara kalian. Ustaz, ini bagaimana kalau misalnya ada umat Islam, lainnya yang, ya dalam tanda kutip, iri begitu, Ustaz. Di mana orang berlomba-lomba untuk pengen melakukan sedekah di Bangun Ramadan. Ketika tidak memiliki harta, lalu apa yang bisa dilakukan? Ya, begitulah sedekah kata Nabi, tidak hanya dalam bentuk materi. Ketika sahabat-sahabat yang tidak berpunya datang kepada Nabi. Mereka katakan, Wahai Nabi, kami tidak bisa bersedekah. Kami tidak bisa beribadah harta seperti sahabat-sahabat kami yang kaya. Zahabat al-udus berusur. Maka kemudian Nabi mengatakan, Wahai sahabatku, kalian bisa bersedekah dengan apa? Fa'inna bikuli tasbihatin sodakoh. Tasbih kalian sedekah. Kalian mengucapkan kalimat toibah, kalimat yang mulia sedekah. Kalian membantu sesama juga sedekah. Senyumuk kepada sodaramu, bukan? Dinilai sedekah. Ketika seseorang tidak mampu bersedekah dengan hartanya, maka bisa bersedekah dengan ilmunya. Bisa bersedekah dengan tenaganya. Bisa pula bersedekah dengan apa yang ia miliki. Minimal sedekahlah dengan mendoakan orang lain. Masya Allah. Semoga kita selalu termasuk menjadi umatnya yang pandai bersyukur, pandai berbagi. Begitu ya. Amin. Terima kasih telah menonton!